Jadinya nanti untuk pembelajaran modul 1.1 itu akan dibuka melalui Google Meet Dilakukan secara Google Meet Sudah muncul daftar di klat yaitu di klat gelombang 5 kelas 5 P4TK IPA Bagi teman-teman pendaftar calon guru penggerak Yang mana disini setelah melakukan pendaftaran sudah berhasil Ketika kita login ke SIMPKB dan disini kita pilih kartu program guru penggerak Setelah disini kita masuk dan sudah berhasil mengupload berkas fakta integritas dan lain sebagainya Konfirmasi kekesertaan Maka disini kita bisa melihat di klat PPGP Yaitu tautan menuju laman di klat pendidikan guru penggerak Kita bisa klik pada bagian menuju di klat Yang mana disini kita akan disajikan yaitu P4TK mana Yang akan menawing kita sebagai program e-learning guru penggerak Untuk teman-teman calon guru penggerak angkatan 5 ketika klik di bagian di klatku Maka disini ada yang belum tersedia ya untuk di klat untuk anda Ada juga teman-teman yang disini sudah muncul daftar di klat yaitu di klat gelombang 5 Kelas 5 P4TK IPA Kemudian ada nama fasilitatornya Kemudian disini masih dalam proses Waktu yang harus dihabiskan disini masih dalam proses Nah kira-kira bagaimanakah untuk tampilan kita masing-masing ini Kapankah kita mulai belajar dan tahapan yang harus kita ikuti apa Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan Saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Untuk teman-teman calon guru penggera angkatan 5 Yang sudah dinyatakan lulus seleksi tahap 2 Artinya teman-teman berhak untuk ikut di klat pendidikan guru penggera Nah disini nanti kita bisa cek pada bagian ini Kemudian untuk memulai mengakses program e-learning guru penggera Kalian bisa klik pada bagian menuju di klat Ya karena disini nanti kita akan diarahkan Terusnya disini adalah berbeda-beda ya untuk program kita Kalau misalkan disini adalah ada PMKPK, PPKN dan IPS Kemudian di bagian di klatku disini masih belum tersedia Di beberapa daerah sesama guru penggera angkatan 5 Disini sudah muncul yaitu di klat gelombang 5 Nah disini sudah muncul kelasnya Kemudian nama facilitatornya ini siapa Nah disini teman-teman tidak usah panik Nanti dicek secara berkala dalam waktu beberapa hari ke depan Yang mana nanti akan segera dilakukan untuk pembukaan awal ya Dan tahapan-tahapan berikutnya Bagi teman-teman yang telah lulus seleksi tahap 2 Ini adalah merupakan tanggal penting untuk program pendidikan guru penggera angkatan 5 Yang mungkin teman-teman bisa catat dan nanti diikuti ya Yang mana disini ada daftar kegiatan Dan juga disini nanti adalah untuk yang memberikan materi ya Atau mengisi bulan untuk jadwalnya dan juga untuk modanya Kemudian disini untuk lokasinya Nah sobat-sobatnya disini kita cek ya Nanti untuk mulai pendidikan Inilah dimulai pada tanggal 18 Mei itu teman-teman Jadi kalau misalkan sekarang ini tanggal 9 Inilah masih dalam tahap persiapan ya Tanggal 9, tanggal 10 masih persiapan Mungkin di akun masing-masing teman-teman Di masing-masing daerah Sesama angkatan 5 Ini mungkin tidak sama Kita pantau secara berkala Dan pastinya nanti pada tanggal 18 Mei Ini sudah bisa diakses ya Nah disini Untuk jadwal pembukaan teman-teman Untuk jadwal pembukaan Pembukaan pertama yaitu Pendidikan guru penggerak Itu adalah nanti pembukaan dilakukan tanggal 18 Mei Nanti akan dibuka secara langsung ya Oleh menteri dan juga dirigen Kemudian modalnya inilah moda daring Artinya kita secara online ya Kemudian disini Melalui pokja PGP GTK Kemudian lokasinya inilah melalui webinar atau Youtube Nah nanti teman-teman akan diberikan link Untuk bisa menyimaknya ya Dari webinar tersebut Nah nanti akan dimasukkan pada link Yang ada pada tautan di e-learning guru penggerak kita Jadi nanti dimulai untuk pendidikannya Ini adalah tanggal 18 Mei Nah 18 Mei Ini adalah nanti dari Pak Menteri ya Mas Nadema Karim Secara daring kita akses melalui LMS kita Kemudian berikutnya nanti tanggal 18 Mei juga itu teman-teman Nanti melalui LMS ya Nah learning management system di akunsi PKB guru penggerak kita Itu akan ada pretest ya Pretest untuk mengetahui pengetahuan awal kita Dan berikutnya untuk rangkaian nanti untuk loka karya orientasi Ini adalah loka karya pertama Ini nanti adalah di PM4TK Dinas atau pengajar praktik Nanti jadwalnya itulah tanggal 21 Mei 2022 Nanti secara luring ya Kita secara luring Yaitu untuk penjawabnya adalah PM4TK Yang berada di kabupaten atau kota Kalau misalkan saya ini di kabupaten Tempat saya berarti nanti di kabupaten Dan informasi sementara Itu akan dilakukan di dinas pendidikan kami ya Nah ini loka karya nanti tanggal 21 Jadi tanggal pentingnya Tanggal 18 nanti pembukaan dan pretest Kemudian tanggal 21 itu adalah loka karya pertama Yang mana pada bagian loka karya pertama Teman-teman harus membawa yaitu fakta integritas ya Fakta integritas yang asli yang kemarin Untuk file scan-nya sudah di upload ke SIMPKB guru penggerak kita Kemudian nanti untuk pembelajaran modul 1.1 Ini adalah nanti yang akan dipandu oleh instruktur Atau fasilitator Ini tanggal 19 Mei ya Sampai 2 Juni Tentunya nanti akan dijadwalkan Kemudian itu nanti secara daring ya Yaitu dari PM4TK Nanti melalui LMS ya Atau juga Google Meet Jadi nanti untuk pembelajaran modul 1.1 Itu akan dibuka melalui Google Meet Dilakukan secara Google Meet Yang nanti akan tertaut pada akun SIMPKB guru penggerak kita Yang kita akan dapatkan linknya pada LMS kita masing-masing Kemudian nanti berikutnya Ini ada yaitu pendampingan individu Nah untuk pendampingan individu Itu nanti akan dipandu oleh pengajar praktik ya Pengajar praktik Yang mana disini untuk jadwalnya Ini adalah 1 minggu sebelum loka 1 Nanti secara selalu ring Kemudian disini Panjabnya adalah dinas Kemudian disini lokasinya Ini di sekolah masing-masing teman-teman Inilah pendampingan individu Nanti lokasinya di sekolah ya Kemudian loka karya 1 Nah untuk loka karya 1 Disini nanti akan aktornya ini adalah Pengajar praktik Kemudian untuk tanggalnya ini adalah 11 Juni Berarti disini 11 Juni Ini adalah 1 minggu sebelum 11 Juni ya Untuk kita pendampingan individu ini Kemudian modanya Ini adalah moda loreng Ini oleh dinas Kemudian kabupaten atau kota Kemudian Pembelajaran modul 1.2 Nah pelajaran modul 1.2 Ini nanti akan difasilitasi ya Oleh instruktur atau juga fasilitator Yang tanggalnya ini tanggal 2 Juni Sampai 16 Juni teman-teman Nanti secara daring Yaitu secara online ya Melalui LMS kita Dan google meet Nanti google meetnya Ini linknya akan dimasukkan Diberikan tautan pada LMS kita Ini adalah oleh PM4TK Nah kira-kira seperti itu teman-teman Bagi teman-teman yang saat ini Mungkin sudah ada notifikasi Dan belum bisa diakses Maka teman-teman bisa pantau Pada tanggal-tanggal ini ya Ini tanggal-tanggal penting Untuk PGP anggota 5 Dicatat baik-baik Kemudian kalau misalkan Disini pada kelasnya Ini ada nama seseorang Ini adalah nama fasilitatornya teman-teman Jadi nama pendamping kita Itu adalah yang akan tertera Pada bagian ini ya Terima kasih telah menonton!